Dua pelaku pencurian kendaraan roda 4 dibekuk petugas Resmob di Jalan Kebun Kacang 26, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu Malam 31 Maret. Seorang di antaranya terpaksa ditembak karena kabur saat dibekuk. Tersangka Gito 33 tahun, luka tembak di kaki kiri dibawa ke rumah sakit Polri. Sementara temannya Garim 34 tahun, luka memar diamuk masa. Kini kedua bandit kelompok Tegal itu diamankan bersama tiga mobil hasil kejahatan. Selain menyita mobil Toyota Avanza Silver B1298 NKB, petugas juga menyita tiga mobil lainnya di Jati Bening, Bekasi. Dua motor milik pelaku juga diamankan berikut tiga kunci letter T, bor listrik, serta obeng. Kapolsek Tanah Abang AKBP Suyudi Arioseto mengatakan para tersangka yang merupakan spesialis curanmor sudah tiga bulan beraksi di Tanah Abang dan Bekasi. Menurut Kapolsek, mereka sudah cukup profesional dan selalu mengincar mobil di parkiran. Sementara tersangka lainnya, Kopral dan Pesek masih dalam pengejaran petugas. Mereka yang merupakan komplotan Tegal, tergolong sadis dan tidak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Petugas Polsek Tanah Abang masih memburu dua pelaku lainnya, serta penadah yang disebut-sebut bernama Ilham Dijati Bening. Dari Jakarta Pusat, Serli Silain, Poskota TV melaporkan.